hai 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 semuanya selamat datang kembali di game Minecraft lagi Oke seperti biasa sebelum kita lanjutin lagi pertolongan kita di game Minecraft ini gua minta kebaikan kalian untuk klik tombol subscribe nya agar ke bisa mendapatkan 100.000 subscriber di tahun 2021 ini Oke jadi langsung aja kita bakalan lanjutin lagi videonya Oke seperti biasa sebelumnya kita melanjutkan project kita hari ini gua bakalan bahas dulu apa yang sudah gua lakukan di open record dan di live streaming mungkin lebih tepatnya di web streaming disuanya di open record gua nggak ngapa-ngapain ya Oke jadi sini kalian bisa lihat di sini gua udah bikin jalanan gitu untuk kesebelah sini jadi di sebelah sini ini ada AFK Pising ini AFK Pising buatan Denny Zoya jadi pas live streaming juga gua mabar berdua sama dia akhirnya dibikin ini AFK Pising ya ini AFK Pising tercinta yoi ini sebenarnya AFK Pising ini sangat work banget ya soalnya cepet banget gitu ya tentara gua nggak punya pancingan lagi Aduh gua nggak punya pancingan gua udah ngetes kalau apa namanya AFK Pising ini sangat work gitu ya cuman sini ada kekurangannya gitu ya jadi kalau misalnya kita nyemplung kelapa itu bakalan berbahaya makanya disini gua tambahin slab ya jadi soalnya sebelumnya nggak pakai slab jadi kalau misalnya kita jatuh ke bawah itu kita bakalan langsung meninggoy gitu nggak bisa ngapa-ngapain lagi jadi kalau misalnya ada slab kita masih bisa lah naik ke slab ya harusnya karena gua belum coba enggak juga sih saya berbahaya juga coy gua enggak mau ambil resiko ya karena lumayan banyak juga nih XP gua takutnya nanti XP gua malah jadi 7 Oke rencana yang gua mau cari string buat bikin pancingan ya Oh BTW juga gua dapet ini Axel tol ini nah ini nanti rencana gua mau bikin kandangnya gua bikin dapet cuma saat ini juga yang dapetnya si Denny juga nih dia dapet di sekitaran danau-danau ini coy udah udah mulai nge-spawn ya cuman agak lama kayak tau gimana ya gua juga jarang ngecek danau itu sih Nah kita bakalan simpen aja di sini ya eh di sini gua udah siapin pancingan nih kita bakalan coba testing ya Tani gua makan dulu nah kita bakalan testing langsung aja kayak gini nih yang gua sukanya tuh ini sangat simpel banget jadi tinggal di pancing aja kayak gini gitu ya ini nggak usah ribet sama sekali ini coy tinggal dipencet aja cuman disini gua gak tau ya kalau cara gunain pakai auto clicker gue kayak sih pakai auto clicker gitu ya kalau misalnya kayak nungguin kayak gini tuh agak lama juga gitu jadi agak males aja gitu kita harus nungguin kayak gini agak terus tuh ini kan cuman ya cepet sih mungkin kita kayak diem lagi gitu ya gue pengen ini kayak full otomatis gitu lah mungkin nanti kayak gitu ya gua tanya ke orangnya soalnya bukan gue yang buat kayak gitu enggak tahu karena kegunaan sistem ini pakai auto clicker gitu ya kita bakalan tungguin pokoknya cepet banget lah ya kalian bisa lihat sendiri di sini gua pakai pancingan yang standar Wow gua dapet pancingan mungkin ada mendingnya ya enggak ada mendingnya jadi kalian bisa lihat di sini pohon-pohonannya sudah tumbuh semuanya jadi di pohon-pohonannya udah beberapa gua bonmil bonmilin coy sekarang tuh sudah tumbuh ya nice banget kelihatan lagi lebih keren lah ya terus pinggirannya juga gua tambahin stone gitu coy biar dia lebih apa ya kayak gini lah pokoknya lebih oke lah ya oke kayaknya ini aja sih yang gua lakukan di live streaming deh gua lupa deh ngapain lagi ya gua ya ya mungkin gua bakalan langsung aja bahas inti video gua kali ini ya coy Oke jadi untuk inti video gua kali ini rencananya gua pengen bikin Iron Golan Farm ya dan gua lupa coy tadi untuk sistemnya itu gua inget dari siapa ya pokoknya ini sistemnya sih gampang banget coy jadi ya udah langsung aja gua bakalan build Iron Golan farmnya ya sebelum itu gua bakalan persiapkan dulu bahan seperti biasa kita bakalan turun ke bawah untuk mengambil beberapa bahannya jadi disini gua gua bakalan gunting-gunting ini si domba ini karena gua bakalan butuh wall buat dijadikan kasur nantinya gua bakalan butuh kasur yang agak banyak juga sekarang gua bakalan cari dulu lahan buat gua bikin Iron Golan farm rancanya sih gua bakalan bikin agak jauh dari villager breeder gitu ya biar enggak error aja gitu ya Nah mungkin gua bakalan bikin yang di daerah sebelah sana aja kali biar jauh dari pemukiman inilah pokoknya ya kita sih jauh jaraknya sekitar 100 meteran sih kalau misal kejauhan juga enggak ke render gitu ya nantinya kalau saya nggak ke render ya enggak nge-spawn juga jadi kita harus berada di dekat Iron Golan ya gitu ya biar dia itu nge-spawn terus coy disini udah cukup belum ya sih kira-kira udah 110 belum ya kayak mungkin gua bakalan coba ukur dari rumah itu aja kali ya sebelah sana biar Oh harusnya gue bikin di sebelah sana aja coy soalnya di sebelah sana dia lebih luas gitu kalau disini gua harus ngeratain lahan itu agak males ya kayak ada domba-domba juga sekalian gue mau cukur-cukurin ya ini lupa nice oke biar kita bisa dapetin 100 berarti kita harus gimana coba bentar ya sini 172 berarti harusnya sekitar 370-an kali eh gimana sih saya 200 berarti 220-an ya harusnya ya eh 230-an lah 230-an ya biar 100 blok ke sebelah sana coy Oke kita bakalan ke sebelah sana aja terus 100 blok lah minimal dari tempat gua atau tempatnya segala ya nggak apa-apa jauh nah ini udah 200-an nih 300-an ya 300-an ya 320 lah atau enggak 300 berapa gitu 300 masih jauh 315 316 320 oke di sebelah sini aja deh di berapa nih 367 Oke udah ini lumayan jauh banget sih harusnya sih bisa ya semoga aja berhasil Oke mungkin sini yang pertama gue bakalan simpan dulu inventory-nya ya karena gue berlebih leluasa gitu buatnya coy Nah kita udah gue udah siapin satu cat disini kebakalan simpanin dulu disini coy kebangan ambil yang butuh dulu kini yang pertama gue bakalan butuh ini apa itu namanya cobblestone akhirnya cobblestone gue kepake juga ya Nah kita bakalan simpan simpanin dulu nah BTW ini gua bikin bawa plin-plin itu nanti gunanya buat bikin pletching table ya karena lo bakalan butuh pletching table coy nah sip ini ada hopper untuk ke bawah ke bawah ini bekas live streaming nih oke nice udah rapi sekarang gue bakalan naikin ini di ketinggian 90 ya kita bakalan naikin eh bentar coi harusnya gue bawa blok sementara ya gue bawa puluh ke bosan doang lagi bloknya pokoknya nantulnya 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 Creator pakai nantulnya aja atau nggak gua pakai plan aja nih bagi ini juga ada lumayan banyak lagi nah kita bakalan naikin ini di ketinggian 90 ya 80 83 84 85 dong nggak cukup dong yang 7 8 9 90 nasib udah 90 Waduh gua udah naik tapi gua lupa bahwa makanan terpaksa harus turun lagi Oke nice nih gua sudah berada di ketinggian 90 blok terus kita bakalan lanjutin lagi emosnya enggak 90 blok dari ketinggian berapa dia punya dari tinggian 90 tuh kalian bisa lihat yang tengah ya kita bakalan panjangin kesana sekitar 8 blok coy Oke ini kan 12345678 ke nice di sebelah sini juga sama 12345678 eh ini kelebihan nih harusnya nih 12345678 nah bener coy ini kelebihan satu blok 567 Oke ini udah 8 8 blok untuk cobblestone nya sekarang pinggirannya ini kita bakalan fullin coy biar dia jadi platform ya tadi gua habis pulang buat ambil beberapa bahan karena gua kekurangan bahan kebetulan real apa sih iron gua nggak kebawa coy ada di chest yang di sebelah sana ya jadi sini gua pakai real yang aku punya aja nih untuk sementara biar nanti gua enggak ini aja gitu enggak banyak tugas aja ya gue bakalan pakai real seadanya aja kayak gini coy waduh nggak bisa belok dong Oh iya harus pakai hal yang biasa itu ya Waduh susah juga nih Oh ya udahlah jadi untuk yang belok-beloknya nanti aja pakai real yang biasa itu ya Nah kita bakalan lanjutin ke sebelah sini coy ini untuk pinggirannya kasih aja dua blok kayak gini terus di kotakin gitu ya sampai ketemu lagi di sebelah sini coy Oke jadi ini gua udah buat seperti ini dikasih dua blok terus dikasih daun gitu ya ini gua nggak tahu kenapa gunanya daun ini untuk apa ya karena gua tutorialnya kita pakai daun ya udah gua ikutin aja tutorialnya aja ya Oke disini gua bakalan lanjutin lagi kita bakalan taruh tempat kasur sama villager dulu di sini ya nanti habis itu gua bakalan bikin tempat akhirnya ya kalau misalkan gua bikin tempat akhirnya dulu nanti gua bakalan susah buat bikin tempat kasur sama tempat villager bersemayam nantinya Oke kita bakalan lanjutin ini naikin tiga blok satu tiga ini dari tengah sini kita bakalan duduk panjangin 123 di depannya juga 123 ini 123 323 udah ya satu lagi disini 123 nah sekarang saatnya kita bakalan full in semuanya pakai kabel ston semuanya di tutorialnya masih pakai kaca gitu cuman gua pakai cobblestone aja karena ini cuman blok sementara aja coy nanti bakalan dihancurin ya Nah kita bakalan kasih dulu kayak gini coy Oke Oke nice satu lagi di sini nah oke sip ini sudah oke di sebelah sini saatnya sekarang gua bakalan bikin dulu kasur sekitar 20 kasur ya Nah kita bakalan hancurin aja sekalian turun ke bawah aja di dulu kasur-kasurnya ya bakalan mulai isi dari sebelah sini 1 2 3 4 5 6 7 7 kasur 8 9 10 10 11 ya baru 11 aku bakalan bikin lagi sekitar 11 batis 9 ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nah sudah 7 kalian isi aja semuanya kurang satu nah sip pas ya ini sudah 20 kasur sekarang saatnya gua ambil itu co ambil apa yang namanya ambil turin buat bikin lecing kabel ya tinggal berapa lagi sip udah ancur semuanya sekarang tinggal kita lanjutin lagi tahap terakhir ya itu tempat sipil jennya bersemayam nantinya atau tinggal lah ya Oke kita bakalan kasih blok kayak gini 1234 sip kita bakal naik ke atasnya ini 1234 oke yang tadi itu salah nah sekarang udah bener nih seperti ini nah jadi bentuknya persegi panjang gitu ya kalau tadi itu salah coy oke ini mungkin hancurin atau nggak ya aku lupa lagi oke jangan bikin dihancurin dulu deh biarin dulu ya nah sip ini sudah oke untuk bikin ininya ya sekarang gua bakalan bikin ini coi tempat eksekusinya dulu ya baru nanti kita bakalan lanjutin lagi oh ya sini kita tinggal kita tinggal diisi kabel stone di pojok-pojokannya kayak gini nah satu lagi nice guys lalu disini kita bakalan kasih aku bakalan isi pinggirannya itu coy kayak gini oh ya bikin full water sauce dulu disini kayak gini nah sip sekarang gua bakalan lanjutin aja ya isi pojok-pojokan aja padahal ini udah 8 ya 1 2 3 4 5 6 7 oh kurang satu pantesan bisa-bisanya disini gua kesalahan ternyata kurang satu blok mundur ya udah terpaksa kita bakalan hancurin ulang kalau gua bakalan mundurin ini satu blok ya jadi untuk tempat airnya sudah perfect semuanya mengarah ke sebelah sini ya ini juga atasnya gua ubah pakai kaca mengikutin di tutorial aja setakutnya kalau misalkan gua bedain yang ada enggak nge-spawn gua malah kebeributan sendiri nanti harus ngeganti apalagi kalau misalkan udah diisi pelajar ya itu bakalan merepotkan banget coy oke sekarang gua bakalan bolongin ini sekarang gua bakalan bikin tempat eksekusinya ya kewet sini gua mau mencoba kayak Minecraft terpisi iya woi bisa nice Oke sekarang gua bakalan ambil hopper cowo banget deh chest gua ini udah siapin tuh tuh rel buat naik ke atas cuman rel gua enggak cukup coy jadi mungkin nanti gua pakai cara seperti biasa ya jadi realnya dihancurin dulu terus nanti dipasang lagi dihancurin lagi segitu sampai seterusnya coy ya pokoknya kayak gitu lah nah 123 nice pas banget dong kacanya habis oke 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 kita hancurin dulu nih kita ratain sip sekarang gua bakalan taro chest di sini buat penyimpanannya ya aduh ini bisa-bisanya dong chestnya malah kayak gigi berlubang nah sip nah kita bakalan kasih hopper aja di sini aja di sini kayak gini kayak gini sini kita arahin ke sebelah sini yang di sebelah sana juga sama ya itu 23 nice Oke sekarang gua bakalan bikin si gen 12 aja cukup nah kita bakalan naik dulu nah kita bakalan kasih lah pak di sini kita bakalan naik dulu nah kita bakalan naik dulu nah kita bakalan naik dulu nah semoga aja nggak kebakar dong please nah kalau misalkan ini nggak kebakar berarti ini untuk tempat eh apa namanya eksekusinya sudah down sekarang saatnya saat-saat yang sangat mengasihkan yoi yaitu memindahkan 10 villager yoi itu bakalan sangat asik sekali hai sini dia akan ambil satu villager sip satu villager sudah otw kita bakalan dorong saja ayo mamang please jangan bikin tuh kan aduh bisa-bisanya gua lupa lagi itu di tikungan situ aduh nah ayo tuh satu villagernya jatuh tuh sangat asik naik sekali boy ayo naik 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 nah sip kita bakalan dorong aja nih waduh macet ternyata kita harus bikin liver macet coi nggak bisa nah ke dorong macet lagi dong terus bikin liver lagi di sini hai 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 nah ayo Hai cus Astaga kok pendek banget sih harusnya harusnya panjang deh hai 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 tuh macet macetan lagi dong satu villager aja udah merepotkan sekali ya teman-teman Astaga pesan setau gue jauh lecay jaraknya ini kok cuman berapa doang nah kita sambil hancurin ya karena nggak cukup tuh tuh udah duluan aja biarin nanti kita taruh lagi nih udah bener bikin repot ya kan jadi rancurin dulu ditaruh lagi maklum cowok soalnya enggak cukup segini cukup lagi tambah satu set aja lah 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 ngapa bolak-balik disitu tuh si villagernya nah oke kalau kita dorong lagi ke sebelah sana eh bunga dikepukul sesuanya ada fire aspectnya bisa langsung minggu nanti nih si villager pengangguran ini dorong 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 ayo dorong nice eh 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 tuh kan waduh oke nanti gue kasih derta jadi di bagian sebelah sini sungguh lebih sulit tuh nanyakan tinggi banget satu pelajar ini ya sangat asyik banget ya asli nggak bohong dagu mah woi 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 ayo tancap gas dong jangan coba dinaikin doang ya pelajar tuh emang sangat asyik gitu cowok kain harus menikmati momen seperti ini nah nice gua bakalan lanjutin dulu realnya terbakar dorong disini ayo semangat manjak tanjap 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 go 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 ayo ayo please jangan turun awas aja kalau turun ayo please please nice terus-terus ada dikit lagi dikit lagi semangat 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 45 Oke nice huh oke sana turun 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 nah Aduh kena damage dong oke wait kok villager ini nggak ngedetect itunya ya ini kan villager pemalas ya kalau nggak salah ya dia bakalan punya pekerjaan nggak sih tuh dia cuman ngedetect kasur doang dong nggak ngedetect kalau placing tablenya harusnya jadi villager pletcher ya kalau salah ya ini gua nggak tahu kenapa ya si villager ini dia nggak mau kerja-kerja coy ini pemalas sekali ya kita bakalan say goodbye aja lah semoga tenang ya karena kau pemalas jadi ya udah lah nggak bakalan gua pakai oke 3 2 1 ini dari tadi gua tungguin kok nggak ngelahirin ngelahirin lagi ya si villager nya ya gua nggak tahu kenapa nih coy asli jadi buat kalian yang tahu silahkan komentar coba coy ini baru satu ada apa baru satu villager doang yang gua kirim tadi nih villager nya belum beranak lagi nih apakah masih lama apa gimana ya jadi bingung coy oke deh jadi kayaknya untuk iron golem farm nya ya udah sampai sini aja dulu ya nanti kalau misalnya gua udah tahu solusinya buat memperbanyak si villager nya lagi baru kita bisa melanjutkan build iron golem farm nya ya oke terima kasih untuk kalian yang sudah ngasihkan jangan lupa like comment dan subscribe jangan lupa baik juga sampai jumpa bye bye hai 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 loh kok belum pindah channel masih nontonin disini iya oke jadi ini adalah video video bonus dan Bang kenapa itu ngecit kenapa itu kreatif Oke tenang dulu tenang jadi ini adalah word kopian ya jadi gue penasaran untuk sistem ini berhasil atau enggak coy soalnya kalau misalkan gue nungguin solusi dari kalian juga agak begitu lama itu atau gue gue nyari-nyari dulu jadi ya udahlah sambil gue nunggu solusi dari kalian biar villager gua di word yang sebenarnya itu melahirkan kembali jadi yaudah gua gua copy aja wordnya terus gua bahkan isi aja pilih jernyataan tadi mau gua bikin di word kreatif gitu ya kalau misalkan gua bikin lagi harus bikin dari awal lagi itu bakalan males gitu coy jadi yaudahlah sesuatu nya cara gua bakalan eh ini aja copy wordnya terus gua aktifin aja cipnya ya tapi tenang aja untuk word goyang standar itu yang yang originalnya itu cipnya masih gua nggak sentuh sama sekali coy lagi ya oke kita bakalan nontonin satu dua tiga empat lima enam enam tujuh oke gua butuh one more satu lagi sip saatnya kita tunggu aja ya kan si iron golemnya nge-spawn coy oke ini yang nge-spawn malah kucing lagi gua butuh iron golem bukan kucing woy kucingnya lucu juga sih jadi kecil gitu oke tenang-tenang kita bakalan tunggu kalau di video tutorialnya sih pas sepuluh pelajar tuh langsung ini coy langsung muncul si iron golemnya katanya sih nah bener coy woy bener loh coy wih deh tinggal itunya doang gua berarti ya cari pelajarnya ya nice lah satu pelajar udah eh satu itu iron golem sudah muncul coy yang pasti sini untuk sistemnya sudah berhasil cuman untuk si iron golemnya itu nge-spawnnya agak lumayan lama gitu loh coy cuman yang penting siaran golemnya nge-spawn lah ya tuh sebenernya dapet penghasilan yang lumayan baru dapet 7 sih ya lumayan aja ya Oke jadi kayaknya untuk episode kali ini sampai sini aja dulu ini bukan episode juga sih ini bonus aja ya jadi untuk video video bonusnya sampai sini aja dulu terima kasih untuk informasikan jangan lupa like comment dan subscribe juga sampai jumpa bye bye